Yo guys, what's up, yee kabare Gue harap kalian baik-baik aja ya Oke guys, ketemu lagi sama gue Daniel Leo di channel youtube gue Daniel Leo Koplak guys Mungkin menurut kalian itu dunia artis itu dunia yang penuh dengan kegelamoran Terus terkenal, terus duitnya banyak, hidupnya enak Nah kali ini gue mau buka-bukaan nih guys ya sama kalian sebenernya Seorang artis itu gimana sih guys ya Oke guys, gue langsung aja pertama dari segi keuangan nih guys Honor ya guys, honor Kalian tau gak guys, kayak FTV-FTV yang biasa kita mainin tuh guys ya Yang biasa kita mainin ya, kalian liat ya entah di Indosiar, entah di Anteve Entah di, apa pokoknya deh, FTV-FTV yang gitu Nah itu, honornya lo tau gak guys, gue serang belak-belakang nih guys ya Semua penutamanya guys, itu di bawah 10 juta guys Di bawah 10 juta Itu gue udah gede-gedein loh guys Di bawah 10 juta sebenernya ya agak-agak jauh di 10 juta deh Cuma gue gak enak juga sih Kalau gue belak-belakang buka banget, ntar gue gak enak sama yang lain Itu guys, sekarang kalian baru tau kan guys Nah bahkan guys, untuk pemain-pemain harian Alias pemain yang dibayar harian tuh guys ya Oke, memang mereka dibayar cash guys ya Shooting satu hari langsung dapet uang guys Kayak yang jadi dokter, kayak yang jadi pengacara Itu kalian tau gak guys, bayarannya berapa? Perhari itu sekitar 150 sampai 300 ribu guys 150 sampai 300 ribu ya guys ya Nah terus, untuk mereka yang mungkin hariannya dapet karakter ya guys ya Dapet dialog yang banyak, terus dapet nama Jadi temennya si Anu, jadi temennya siapa Itu honornya guys, antara 500 ribu sampai 750 ribu guys 500 sampai 750 ribu guys Gede gak menurut kalian? Ya kalian aja, sebulan berapa itu Kalau mereka shooting sebulan tiap hari guys Kalau mereka shooting seminggu sekali Atau seminggu dua kali Sebulannya berapa? Jangan-jangan lebih gede gaji kalian sama mereka Bener gak? Nah terus, di samping itu guys Honornya itu, keluarnya lama guys Kalau honor paling cepet ya Kalau kita shooting, itu keluarnya satu bulan guys Itu paling cepet Yang lama-lama sih, rata-rata Semua PH sih, dua bulan Bahkan bisa juga ada yang sampai satu tahun tuh guys Seperti yang perbincangan gue sama Erwin Cortez Di video gue sebelumnya guys, ada yang satu tahun Bahkan ada yang gila sampai dua tahun guys Sampai-sampai kita lupa bahwa kita itu Masih ada honor pending di PH tersebut guys Gimana ngomongnya guys ya Nah terus, gue masih berbicara soal honor nih guys ya Misalkan nih, honor stripping lu di PHA itu Misalkan kita bilang 5 juta lah ya Nah terus kita shooting tuh guys Satu judul stripping di PHA Misalkan kita bilang ya Nah terus, si PHA itu Gak lama kemudian Berapa bulan kemudian Mereka punya strippingan gitu guys Misalkan strippingan judul baru nih Ayo nih lo mau gak main di kita gitu Ironisnya guys Beberapa PH Gue gak bilang semua PH ya Beberapa PH mereka itu Nawar lagi loh guys Angkanya kita guys Misalkan angka kita 5 juta nih guys Di strippingan kita sebelumnya Mereka nawar lagi bisa jadi 2,5 bahkan 3 juta guys Itu sih Gue bilang gila ya Come on Di judul sebelumnya kan udah ada Harganya udah ada 5 juta Come on ikutin lah Angka sebelumnya Jangan sadis guys Itulah Gue bilang Perlunya memang Parvi disini nih guys ya Ikut campur Untuk Memang Membuat suatu batasan Atau plafon Angka dari Para pemain Atau para actors guys Jadi kita itu Gak digencet Sama PH guys Ya gimana gak digencet sih ya guys Menurut gue sih Sekarang Dunia kartisan ini Pemainnya nyampah ya guys ya Ya semua orang juga bisa shooting Akhirnya semua orang mau shooting Karena mungkin mereka pikir gak butuh modal Gue cuma butuh tampang Gue dateng Gue bisa shooting Ya akhirnya ya Karena nyampahnya pemain Menjadi berjamur guys Ya angkanya kita jadi Terus diteken dan diteken dan diteken guys Akhirnya ya Seperti yang gue bilang tadi Dunia kartisan itu Gak seindah yang kalian bayangkan guys Itu gue baru sharing Dari segi honor ya guys ya Nah yang kedua Gue sharing dari segi waktu nih guys nih Waktu kita shooting nih guys Itu Kita dalam satu hari Kalau misalkan ada memang scene Misalkan 30 scene Itu harus dirampungkan Hari itu Hari itu juga harus dirampung guys Gak peduli sesainya Entah subuh Entah pagi Entah siang Itu kita harus menyelesaikan itu guys Jam kerjanya udah absurd Udah aneh Maksudnya gak ada patokan lah Ya walaupun dari PH nya sih Udah ada catatan guys Semua pemain Shooting maksimal jam 12 ya Jam 12 malam Tapi ya gimana guys Nyatanya di lapangan Gak terjadi seperti itu guys Beda banget sama di Luar negeri sih guys Kalau gue lihat Pernah tuh ada Satu pemain cewek ya Di luar negeri Mereka tuh share guys List apa Shootingnya guys Schedule shootingnya hari ini Seperti apa Itu gue lihat dikit banget guys Cuma 4-5 scene guys Satu hari dan mereka Biasanya sih Maghrib mereka udah break guys Karena mereka sangat memperhatikan Kesehatan Para pemainnya guys Ya kecuali memang Kalau mereka membutuhkan Adegan malam ya Adegan malam Mau gak mau ya Mereka harus menyelesaikan Adegan tersebut guys Nah Itu dari segi Waktu guys Yang ketiga guys Gue mau berbicara Dari segi Apa ya Gue bilang Kesedihan Jadi guys Bagi artis-artis Yang cuma mengandalkan Income-nya Pemasukannya Dari artis Aduh Gini guys Karena memang Di samping yang ke satu Honornya kuara lama banget Berbulan-bulan guys Terus yang kedua guys Ada kalanya Kita-kita ini Sebagai artis guys 2 bulan gak ada job 3 bulan gak ada job 4 bulan gak ada job guys Terus kita mau makan apa guys Nah mungkin kalian bilang Oh itu kayak si Raffi Ahmad Kayak si Amada Munapo Kayak si Siapalah kita bilang Pemain atas itu Mereka tuh kayak Kayak banget kok Oke guys Gue setuju sama kalian guys Untuk mereka yang mungkin Bener-bener jadi dunia artis guys Mereka kaya Memang kaya guys Ada cuma basically guys Bagi artis-artis Yang menengah Dan bahkan menengah Ke bawah guys Itu kehidupannya Sedih banget deh guys Gak seperti yang kalian bayangkan guys Bahkan kalau Menurut gue bilang Jangan-jangan uangnya Banyakan kalian Kalian daripada artis Bener gak? Bener gak? Jadi guys Menurut gue Ya kesian juga sih Artis itu Makanya kalian itu Jangan ngeliat Kalau artis Wih artis itu banyak dong Bagi duit dong Katanya Belanjain dagangan kita dong Katanya Sumbangan buat ini dong Sebenernya Ya Beberapa artis Bukan gue bilang ya Kebanyakan dari artis itu juga Manusia guys Terus Apa Income kita Penghasilan kita juga Sebenernya Gak beda jauh dari kalian guys Gak segelamor Seperti yang kalian Lihat guys Ini kok kalian gak percaya Kalian tanya aja lah Sama mungkin Kalian kenal artis A Kenal artis B Bener gak? Apa yang gue omongin nih guys Ntar sangkanya gue sendiri Ntar sangkanya gue sendiri lagi Asbun Asal bunyi Padahal gue ngomong berdasarkan fakta nih guys Fakta yang gue alamin juga nih guys Kesulitan Kesulitan Yang gue alamin juga guys Itu dia guys Sekilas cerita gue Mengenai Dunia artis ya guys ya Kalian biar bisa lihat juga nih Bahwa gak semuanya Artis-artis itu Uangnya sedasya Setop yang kalian pikirkan Kayak si Raffi Ahmad guys Si Nagita Slavina Enggak guys Yaudah doakan aja ya guys ya Supaya kita semua juga Diberikan kemudahan guys Diberikan kesuksesan Diberikan berkat ya guys ya Sama Tuhan Biar hidup kita semuanya Mantap Maju Sukses Oke guys Thank you banget ya Udah nyaksiin video gue kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan tonton juga video gue yang lainnya ya Daaah Bye